Pemerintah Kota Batam melepas kafilah yang akan mengikuti ajang Ustabah Qatilawati Al-Quran hadis ke 10 tingkat provinsi. Pada ajak tersebut, Kota Batam mengirimkan kafilah yang berjumlah 130, yang terdiri dari penasehat, penanggung jawab, ofisial, pelatih, pendamping, dan peserta. Wali Kota Batam Muhammad Rudi melepas kafilah Kota Batam untuk mengikuti MTQH ke 10 tingkat provinsi. Wali Kepri tahun 2024, dia ulang Kuhamidah lantai 4 kantor Pemko Batam. Pelepasan ini diikuti oleh 130 kafilah Kota Batam, yang terdiri dari penasehat, penanggung jawab, ofisial, pelatih, pendamping, dan peserta. Cabang yang akan diikuti oleh Kota Batam diantaranya cabang seni baca Al-Quran, cabang kiroat, cabang hafalan Al-Quran, cabang tafsir Al-Quran, cabang fahmil Al-Quran, cabang seni kaligrafi, cabang musabakoh karya tulis ilmiah, dan 10 perlombaan kasida. Dengan berbagai persiapan dan latihan yang telah dilakukan, Pemko Batam berharap bisa menjadi juara umum. Berbagai persiapan dan latihan yang telah dilakukan oleh Kota Batam sebanyak 130 orang, berdiri dari penasehat 2 orang, penanggung jawab 1 orang, pelaksana 6 orang, ofisial 24 orang, pelatih 15 orang, pendamping 11 orang, peserta 60 orang, kemudian peserta rebana 11 orang. Tidak, cabang yang diikuti, pertama, cabang seni bacaan Al-Quran, cabang kiraan Al-Quran, cabang hafalan Al-Quran, cabang tafsir Al-Quran, cabang fahmil Al-Quran, cabang sahil Al-Quran, cabang seni kaligrafi Al-Quran, cabang sobokah karya tulis ilmiah Al-Quran, cabang sobokah isnavi, dan ke-10 perlombaan, cabang ke-10 perlombaan, kemudian tempat penginapan cabang kota Batam, di Harmony One, Hotel. MTKH ke-10 tingkat Provinsi Kepri akan digelar di alun-alun Kuputri Kota Batam pada 20 hingga 27 Mei 2024 mendatang. Demikian bangun selendra melaporkan dari Batam. Terima kasih. Terima kasih.